Ketika jarumnya menunjukkan jam 6, timer akan bekerja. Oke, kembali lagi dengan saya di channel Manik Technik. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pasang timer draben dengan menggunakan kontaktor 3-page. Bahan-bahannya disini ada MCB. Kabel MCB ini tersambung ke terminal block yang sebelah sini. Kabel biru ke terminal block biru sebagai netral. Kabel merah ke terminal block merah sebagai fasa. Dan ada timer draben dan satu kontaktor 3-page. Dan ada satu lampu untuk beban. Nah disini kontaktor 3-page kita fungsikan sebagai 1-page. Oke, dan untuk instulasinya pertama kita sambung dari sumber untuk netralnya. Dari terminal block ini kita sambung menuju terminal 7 input timer. Kemudian untuk fasa dari sumber dari terminal block kita sambung menuju terminal 8 input timer. Dan untuk common timer. Dan untuk common timer, fasanya kita ambil dari sumber melalui terminal 8 input timer. Oke, kita jumper dari terminal 8 ke terminal 2 common timer. Oke, kita lanjut. Netral dari sumber, kita sambung menuju coil kontaktor terminal A1. Dari coil kontaktor terminal A1, kita jumper ke terminal L3 kontaktor. Oke, kemudian fasa dari sumber, kita sambung menuju terminal L1 kontaktor. Oke, dan yang terakhir, dari output timer. Nah disini posisi switch kontaknya mengarah ke titik. Kontak yang kita gunakan untuk menggerakkan kontaktor ini. Dari terminal 2 ke terminal 1, kontak NO atau kontak yang terputus. Maka dari terminal 1 timer, kita sambung ke coil kontaktor terminal A2. Oke, teman-teman. Kemudian lampunya untuk fasa, kita sambung ke terminal T1 kontaktor. Di mana terminal L1 ke T1 kontaktor, kita gunakan sebagai jalur fasa kontaktor. Kabel netral dari lampu, kita sambung ke terminal T3 kontaktor. Dari terminal L3 ke terminal T3 kontaktor. NO kontaktor, kita gunakan jalur netral kontaktor. Oke, teman-teman. Untuk instalasinya sudah selesai. Saya akan jelaskan ulang. Pertama, dari terminal block dari sumber. Netral dari sumber, tersambung menuju terminal 7 input timer. Dan fasa dari sumber, dari terminal block, tersambung menuju terminal 8 input timer. Dari terminal 8, di jumper ke terminal 2, common timer. Kemudian netral dari sumber, disambung menuju coil kontaktor terminal A1. Dari terminal A1, di jumper ke terminal L3. Terminal L3 ke terminal C3 kontaktor, digunakan sebagai jalur netral kontaktor untuk menuju lampu. Kemudian, fasa dari sumber, tersambung menuju terminal L1. Dari terminal L1 ke terminal T1 kontaktor, digunakan sebagai jalur fasa yang menuju lampu. Kemudian, kita tes. MCB kita on. MCB on, timer aktif, dan waktunya berjalan. Kita simulasikan dengan mempercepat waktunya. Di sini, jarumnya menunjukkan jam 10.00. Kita percepat waktunya. Ketika jarum timer ini menunjukkan jam 18.00. Timer akan bekerja. Timer bekerja dan mengubah kontaknya dari terminal 2 ke terminal 1, yang tadinya terputus menjadi terhubung. Sehingga, fasa yang dari sumber, dari terminal 2 menuju terminal 1, dan dari terminal 1 menuju ke koil kontaktor terminal A2. Koil kontaktor dialiri tegangan kontaktor bekerja dan mengubah kontaknya dari terminal L1 ke terminal T1, dari terminal L3 ke terminal T3, yang tadinya terputus menjadi terhubung. Sehingga, fasa yang dari sumber, dan netral dari sumber menuju lampu, dan lampu menyala. Oke. Kita percepat lagi. Ketika jarumnya menunjukkan jam 6.00, timer akan bekerja. Timer bekerja dan mengubah kontaknya dari terminal 2 ke terminal 1, yang tadinya terhubung menjadi terputus. Sehingga, fasa yang dari sumber, stand-by sampai terminal 2, common timer, dan fasanya terputus menuju koil kontaktor, kontaktor bekerja, dan mengubah kontaknya yang tadinya terhubung menjadi terputus. Sehingga, lampu ini tidak menyala atau lampu ini mati. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, timer ini berfungsi untuk menggerakkan kontaktor ini. Kontaktor berfungsi untuk membebani lampu yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Demikianlah video ini, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.